Oke, nama aku Eka Cahaya Ningrum, biasanya dipanggil Ika. Sekarang lagi kerja di Kalimantan Timur, domisilinya, di tempatnya di Samarinda. Kerjanya di salah satu NGO internasional. Terus fokusnya dari kerjaannya sekarang itu adalah ke Biodiversity Survey sama ke Stakeholder Engagement untuk mendorong proteksi satu area secara kolaboratif oleh pemerintah, NGO masyarakat, dan juga oleh perusahaan di daerah tersebut. Jadi kerjanya sekarang itu cukup baru. Jadi sitenya, lapangannya itu ada di Kalimantan Timur juga, di lokasi tepatnya di Mahatapulu. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar di Heart of Borneo, pernah dengar Heart of Borneo, nah itu nanti lokasinya di situ. Cuma memang karena kemarin masih kita ngomongin work plan dan lain-lain, jadi belum sempat tuh ke lapangan. Tapi kalau dengar-dengar lokasinya itu dua hari dari kontak. Jadi, apa namanya, sekitar dua hari perjalanan darat, baru nanti sampai ke Seluma. Gitu. Tapi kalau misalnya boleh cerita yang sebelum-sebelumnya, setelah lulus kuliah itu, sebenarnya sebelum lulus kuliah, aku tuh mulai mendalami konservasi lebih dalam. Karena pas di kampus kan tidak ada tuh fokus ke konservasi langsung. Tapi sebelum lulus, waktu sebelumnya sudah, ngambil ini, apa namanya, kerja. Pertama kali tuh kerja. Jadi asisten, jadi asisten meliti S3. Jadi jadi asisten meliti S3, habis selesai sidang, langsung berangkat ke sana untuk kerja itu sebagai asisten. Nah, di sana kerjanya pertama kali observasi perilaku primata. Jadi lokasinya itu ada di Sulawesi Utara. Di ujung banget, di ujungnya Sulawesi Utara. Terus pertama kali itu keluar jauh. Mereka di 02 ya? Itu keluar jauh untuk kerja jauh sendiri, nggak tahu apa-apa, nggak ada background primata sama sekali waktu itu. Kelapangan pun nggak pernah sampai lama gitu. Sementara yang kerjaan ini tuh lumayan challenging. Jadi kerjaannya tuh ke tengah di camp, campnya tuh di tengah hutan. Jadi lumayan agak jauh gitu loh dari keramaian sama dari kota. Kalau mau ke kota harus nyawa mobil. Perjalanan sekitar 2 jam aja sih cukup dekat. Nah, kerjaannya tuh sehari-hari ngikutin monyet. Nanti ngikutin monyet, monyet, apa namanya? Monyet Black Prestig Macax namanya ke OAS English-nya. Jadi kita tuh berangkat subuh-subuh, pagi-pagi sebelum monyetnya bangun, dan pulang ke camp itu setelah monyetnya tidur. Pokoknya kalau mereka, kita harus udah nyampe di tempat mereka tidur itu sebelum mereka bangun. Jadi pokoknya mereka masih lihat. Pokoknya kita udah nunggu di bawah. Jadi mereka mulai jalan, kita jalan. Nanti mereka ngelakuin apa gitu. Kalau di proyekku aku harus rekam. Jadi seharian tuh kerjaanku ngerekam. Terus kayak rekod data mereka ngapain aja, makan apa aja. Terus harus kenal tuh, ini si A, ini si B. Jadi dari muka monyetnya tuh kita harus kenal. Ini siapa gitu. Dan nama-namanya kan misalnya ada yang namanya Banana, ada yang namanya Upik Abu, ada yang namanya Eko. Jadi kita harus tahu nih, misalnya di rekaman, atau di data yang ditulis, kita harus bilang, oh Eko lagi nyari kutunya Upik Abu. Jadi kita harus tahu nih, makanya yang pertama datang, yang dilakuin itu adalah perkenalan individu-individunya. Jadi kita harus tahu nih, siapa nih, siapa nih, siapa nih, siapa nih, anak siapa. Jadi mereka makan, kita catat makan apa. Mereka interaksi sama temennya, kita harus tahu interaksi sama temennya, ngapain, temennya siapa. Terus udah gitu, kita harus tahu nih, yang dominan di grup siapa, siapa alpha male-nya, alpha female-nya. Kita bisa lihat dari interaksinya, nanti yang alpha male biasanya dapat makanan lebih banyak, atau lebih duluan ya, kalau ini makanan. Terus kalau yang alpha female, biasanya jahat sama betina-betina lain yang kastannya rendah. Jadi kadang-kadang yang alpha female itu, suka nginjekin kepala anaknya, betina-betina yang kastannya rendah. Jadi pokoknya terlihat banget, dilargi itu, aku belajar banget, dilargi manusia itu dari situ juga, karena, oh enggak, ini bener-bener yang punya power, itu menginjak-ginjak yang tidak punya power. Itu kerjaan di Sumatera. Nah di Sumatera ini, karena sama primata lagi, tapi sekarang sama perangutan. Nah, orangutan ini bukan orangutan liar, tapi orangutan yang sudah rehabilitasi. Jadi kalau misalnya orangutan, ada kasus-kasus nih, kasus-kasus penjualan satu liar, yang sudah direscue, kemudian di sekolah hutan, supaya dia balik lagi ke perilaku liarnya, nah baru di tempatku itu, di tempat rilisnya. Jadi tempat selesai, dia disekolahin di sekolah hutan, baru dia dilepaskan, supaya balik ke habitatasinya. Nah itu aku kerja di lapangannya nih, lebih challenging lagi, jadi untuk sampai ke campnya, jadi kalau masuk ke camp itu, kita ngelewatin desa dulu nih. Beberapa jam pertama kita lewatin desa, habis itu kita lewatin kebun sawit, habis kita lewatin kebun sawit, kita lewatin tambang batu bara. Habis kita lewatin tambang batu bara, baru itu masuk ke hutan, sisa bekas area konsesi, bekas area perusahaan kayu. Baru nah disitu udah gak ada aktivitas perusahaan lagi, baru itu udah hutan, baru masuk jalan lagi tuh, habis dari tambang, biasanya kalau jembatannya putus, kita harus jalan di sekitar. Berapa lama tuh kayaknya, 5 kiloan, 5 kiloan atau 5 kilometer biasanya jalan, naik turun bukit sampai ke camp. Kalau orang utangnya, lebih ke ini sih, asik sih, itu apa ya, sebuah privilege untuk orang yang kerja di rehabilitasi adalah, bisa dendong orang utang. Jadi kalau sama orang utang liar, kalau sama satu liar, yang ke satu dua tahun, kita terbatas di interaksi, kita gak boleh interaksi, ngomong, kita gak boleh, tidak boleh memperkenalkan mereka terhadap, apa ya, hal-hal manusiawi gitu loh, makanan pun gak boleh gitu, mereka gak boleh ngerasain, makanan manusia, mereka gak boleh lihat kita makan, mereka gak boleh kita pegang, atau kita ganggu aktivitasnya. Tapi kalau di rehabilitasi, karena ya hewan-hewannya mau gak mau, kan digedein sama manusia ya, setelah dia diambil dari alam. Jadi mereka, banyak kan masih manja. Jadi, kadang aku masih bantuin dokter hewannya, untuk rescue dari tengah hutan, kemudian pasangin chip, buat tracking mereka, atau nanti misalnya, ada operasi apa, yang ada yang luka, ada yang harus butuh obat gitu, aku masih bantuin dokter hewannya, untuk kasih obat, dan, apa namanya, mantau mereka, kayak gitu. Kadang-kadang masih banyak yang, belum bisa cari makan, di hutan, jadi kita masih, taruh di kandang, di kandang semi, ini apa, kandang di tengah hutan, buat membiasakan mereka sama hutan, sama ada yang masih kita kasih, suplai makanan gitu, jadi kadang, masih dikasih kayak terong, timun, kayak gitu. Kerjaanku di sana itu kan juga sama nih, juga memantau, sama, memantau perimatan, ya jadi bangun di subuh, balik sore gitu kan, melihatin mereka makan apa, kemana aja, ngapain aja, terus keluarganya siapa aja, nama-namanya, kayak gitu, nah itu, saat di Kalimantan itu, sering ada penggiman, dari sekolah-sekolah, di bagi Indonesia, maupun di, dari luar Indonesia, nah kerjaanku salah satunya, di sana itu ngasih, semacam jadi, mentor gitu kali ya, jadi, aku ngasih materi tentang surplai, aku ngasih materi tentang primata, tuh kayak gini, berlaku di kayak gini, aku ngantar mereka ke hutan, jelasin tentang hutan, jelasin tentang gambut, waktu itu jelasin tentang, apa namanya, satu-satu apa aja yang ada di sana, terus kayak keunikan ekosistem itu, apa aja sih, nah, pas, aku lupa tahun berapa, tapi itu tuh ada, perusahaannya ya, internet of elephants, dia tuh dateng, untuk cari, jadi mereka tuh mau buat, game, yang akan, apa ya, supaya ada keterparikan dari, anak-anak gitu, yang terhadap, kehidupan liar, ceritanya kayak gitu, nah mereka waktu itu, gak bilang tuh, mereka butuh karakter, mereka cuma minta anterin ke hutan, terus, kami mau ketemu, bawainya yang di sini, bisa, bisa, terus akhirnya aku cari, apa kayak, ke hutan, karikan, antar mereka, terus, biasanya sih kayak translate-in juga, buat sama temen-temen di lapangan, terus aku ceritain, biasanya, oh ini kayak gini, terus, ngobrol-ngobrol, terus mereka nanya-nanya, kayak, oh kamu suka main game gak, oh iya suka main game, RPG biasanya, gini-gini, apapunnya cerita-cerita, kita nyambung gitu, ngomongin game, terus kayak, kalau kamu mau jadi karakter game, mau gak, yalah itu, impianku, menjadi karakter game, gitu, oh iya boleh, akhirnya, ya itu, ada fotonya, desain karakter mereka, terus, karakterku adalah orang yang, akan menunjukkan, apa, tentang hutan Kalimantan, tentang landscape, kayak gitu, disitu, jadi, kayak pemandunya gitu, salah satu karakter pemandunya, karena disitu ada beberapa karakter, kan, di Kalimantan, selalu masuk disitu, oke, jadi, kalau, global landscape forum itu, soal kemahaman aku, dia, platform untuk sharing knowledge, tentang restorasi, tentang conservasi, tentang sustainability, jadi, itu lebih ke, platform untuk sharing knowledge, sementara, organisasi yang, bertanggung jawab dibaliknya, setahu aku adalah, C4, C4 itu, headquarternya ada di Indonesia, kemudian, si Restoration Stowards itu, jadi, program yang dibikin oleh, si GLF itu, untuk, dukung, lima tim, atau lima proyek, yang ada di seluruh dunia, ini, timnya yang di lead oleh, anak-anak muda, untuk, melakukan kegiatan, recuperasi ekosistem, nah, Restoration Stowards ini, kayak, semacam, kayak, ini, kita diberikan, don't grant, oleh, jadi, kita punya proyek nih, kita punya proyek, di masing-masing ekosistem, kalau aku kan, diganggut, sementara, teman-teman Restoration Stowards, yang lain, ada yang dari Malaysia, untuk coral, ada yang, dari Brazil, ada yang, dari Afrika, untuk, baik, untuk mountain, untuk forest, untuk dry land, dan, semuanya, ekosistem yang beda, kita tuh punya proyek, terus kita propose nih, proyek, kita mau melakukan apa, di proyeknya itu, kemudian, nanti akhirnya mereka, di dana GLF, GLF akan memberikan dana, untuk membiayai proyek itu, supaya bisa dilakukan, terakhir sebelum pergi dari Kalteng, itu ada kebakaran 2019, mungkin ingat kali kebakaran terakhir, ya Kalimantan 2019, karena kalau itu, sini cuma banjir-banjir, kan Kalimantan, untungnya gak ada api lagi, terakhir pas 2019 itu, aku ikut madam api, sama teman-teman di lapangan, terus, apa ya, kan, kalau dilihat dari perjalananku, dari awal itu, aku lebih ke hewan ya, ke hewan, keutangnya, ekosistem yang beda-beda, observasi primata, tapi pas disitu, kayak tiba-tiba, tergonceng gitu rasanya, aku ngeliat, kebakaran kejadiannya, kayak gimana, terus, kayak orang-orang madam, kayak gimana, terus, ternyata, dampak kebakaran itu, seperti apa gitu, jadi, aku kayak, kaget gitu, kayak, mungkin, mungkin yang aku lakukan selama ini, itu kayak gak cukup gitu loh, apakah aku, aku pengen melakukan lebih banyak gitu, pengen mencoba, coba sesuatu yang lain gitu, pengen coba, sesuatu yang beda, gitu kan, karena selama ini di hutan, terutama aku, jarak terakhir sama masyarakat, gak pernah terakhir sama stakeholder, isinya cuma aku, hewan, dan di hutan gitu, akhirnya aku harus coba, yang lain nih, maksudnya untuk mendalami konten pasir di dalam, aku gak boleh coba di zonanya manis, akhirnya, aku pergi dari Kalimantan, aku coba, ikut, apa namanya, ikut, kegiatan-kegiatan di, restorasi mangrove, apa namanya, sama, I'm sorry, yang terdisa masyarakat, kemudian aku juga ikut ke, ke apa, kementara juga, yang, ke city building, guru-guru, dan masyarakat di sana, untuk mengurangi perburuan, jadi aku mencoba membuka, apa ya, membuka diriku terhadap, lebih banyak experience yang beda-beda, nah, akhirnya setelah, setelah setelah tahun gitu, aku mencoba hal yang sebelumnya, mungkin gak akan pernah aku coba, akhirnya aku sama teman-teman, yang dulu juga di Kalimantan Tengah, satu orang edukasi, dan satu orang ekowisata, kita kayak, bikin sesuatu yuk, akhirnya kita kebetulan lagi ada budget, dapet grant, dari satu tempat, terus kayak, kita bikin sesuatu yuk, kita sekalian aja, bikin NGO, oh, jadi kita lagi-lagi langsung aja NGO, oke, terus, akhirnya kita, ngapain ya, tapi, akhirnya kita cari-cari itu keliling, kita ke desa-desa di sana, kita lihat, apa sih potensi yang bisa dilakuin juga, kira-kira kita bisa ngapain, akhirnya kita nemu, satu area, di Pulang Pisau, namanya keboten Pulang Pisau, nah itu tuh area itu bekas terbang karat, jadi kita lihat potensinya banyak, tapi bisa jadi, kawisata ke depannya, karena ada, hutan, ini nih apa, ada hutan sekundernya di sana, kemudian, seberangnya ada area terbakar, yang sudah ada sumur bor, sudah pernah ada, kegiatan adopsi pohon, kemudian juga, sudah ada, pernah ada kegiatan kemadaman api di situ, nah, sementara, pas kita lihat, setelah pandemi kemarin, kegiatan itu, nggak ada yang support, jadi sebelumnya ada, ada aja gitu lah yang support, di daerah sebuah selama pandemi, ternyata nggak ada, akhirnya, kita mengutuskan, kita coba yuk, maksudnya, kita nggak akan coba sesuatu yang langsung besar, kita, let's try something small, kita coba sesuatu yang kecil, akhirnya, kita kerjasama, sama pemeriklahan, kita bilang, kita pengen, nanam pohon lagi di sini, kita pengen nanam pohon lagi di sini, terus, kita pengen bikin persemayan, kita pengen, masyarakat, yang jadi, yang jadi penanam, supaya nanti mereka dapat, pemasukan, kalau kita setiap ada nanam pohon, kemudian, kita juga pengen support, nanti kalau, misalnya ada, kebakaran hutan, gitu di situ, jadi kita mau cariin dana, buat, supaya masyarakat bisa, nanti memadamin api, kalau sampai ada api, atau misalnya, kalau ada banjir, kita bisa bantu sesuatu, jadi, goalnya sebenarnya itu, kita pengen, coba, sesuatu, yang baru, gitu, kita pengen coba, membangun sesuatu, gitu, membangun sesuatu di suatu tempat, supaya, apa namanya, supaya, masyarakatnya juga lebih, lebih sejahtera, meskipun, itu pasti panjang banget perjalanannya, jadi, kita coba dikit-dikit, kita tidak, nggak apa yang nggak ngoyok, gitu, kita nggak kayak, oh harus ini, kita pelampang aja, karena kan masing-masing juga punya kesibukan, nafas banget tuh, kemarin, proyek itu dapat dananya, dari restoration stores itu, dari GLS, akhirnya, kita bisa jalani setahun ke depan, rencananya untuk menanam pohon, kemudian kita akan ada NGD sama masyarakat, untuk tahu, kira-kira challenge daerah itu apa, gitu, kemudian area-nya mau dikembangkan, apakah mau jadi agroforestry, atau nanti mau jadi apa, itu masih kita gali lagi, kemudian, mau juga ada edukasi, secara online, gitu, baik nanti misalnya, ngobrol sama siswa di sana, atau bikinnya biasa di Instagram, atau di Facebook, edukasi seperti itu. Pas zaman, mungkin pas zaman kuliah, pas zaman kuliah kan, karena waktu itu di biologi, tapi sebenarnya, nggak banyak ke lapangan sih, misalnya kayak, suka jalan-jalan, apa itu suka jalan-jalan kan, dulu naik gunung, kemudian, ke lapangan survei, turun anfibi, turun reptil, kemudian nemenin teman-teman, yang penelitian waktu itu, jadi lebih ke awalnya sih, suka jalan-jalan, kemudian, aku melihat, apa ya, pribadi, waktu itu kayak lagi, ah, kepribadian aku tuh seperti apa sih, apakah aku cocok kerja di, suatu tempat yang, apa ya, yang sangat saklek gitu, atau mencari tempat yang lebih, lebih banyak kebebasan, akhirnya yang pertama itu, ngembang ke Sulawesi, ternyata dengan iklim kerjaan seperti itu, yang lebih, itu waktu itu 100% di alam ya, waktu itu ternyata, waktu itu pun sekarang, lebih bergeser ke 50-50, jadi, jadi, 50%, 50%-nya ke lapangan, tapi, mulai terkertarikannya di situ, dari sekel jalan-jalan, kemudian, perjalanan pertama langsung ke alam, ternyata malah, kesempatan-kesempatannya, terbuka, ke arah situ terus tuh, ke arah NGO, yang di bidang lingkungan, kemudian akhirnya, itu tuh kan masih ke primata nih, masih ke hewan, masih ke observasi, berlaku, baru yang waktu itu, kebakeran hutan, 2019, baru aku kayak tiba-tiba, idenya tuh kayak meledak gitu, di dalam kepala, kayak, aku pengen pelikian ini, aku pengen ngelakuin ini, ini tuh, apa ya, mulai pertanyaan-pertanyaan, kayak, gimana sih aku, apa hal-hal lebih yang bisa aku lakuin, masa sih aku cuma bisa ini aja gitu, masa sih aku nggak bisa, melakukan hal yang lain, masa sih aku ke hewan aja nih, observasi, apakah jangan-jangan, emang aku jantungnya di ini nih, observasi perilaku hewan, atau jangan-jangan, sebenarnya aku punya potensi lain, dan kesukaan yang lain, di bidang yang berbeda, tapi sama-sama di konservasi, makanya akhirnya aku kan, mulai bergerak di restorasi mangrove, waktu itu, waktunya, oh, ternyata belajar dari restorasi mangrove itu, berarti sama masyarakat, terus ternyata, bagaimana maintaining, NGO yang baru mulai, kemudian juga, teman-teman, departemen yang lain, aku mulai terlibat, tahu marketing, tahu bisnis, tahu product management, tahu operasional, harus tahu research-nya gitu, jadi aku mulai melihat, lebih, apa ya, lebih big picture gitu, dari apa yang bisa aku kerjain, baru, dari situlah aku baru lagi mulai, mendalami lagi, belajar lagi, dari awal lagi, restorasi gambut itu, jadi aku, pertarikanku, condongnya memang ke ashraya gambut, jadi di situ aku belajar, kaca paper, kemudian lihat di tempat lain, kayak gimana sih prakteknya, dan ternyata memang, tidak semudah yang aku bayangkan, maksudnya pertanyaan-pertanyaanku, banyak yang terjawab, dan banyak yang tidak terjawab gitu, apa ya, kayak, setanjang ini, restorasi pernah dilakukan, gagalnya banyak banget, berhasilnya juga ada, tapi tuh masih banyak banget, yang belum terjawab tuh, apakah sustainable, apakah long term, apakah masyarakatnya, apa namanya, sejahtera habis itu, atau kamen-sejahtera habis, setahun-dua tahun, sudahan masyarakatnya, berhenti melakukan, kegiatan itu, kemudian sudah di bidang sukses, jadi kayak, wah, ternyata, restorasi tuh, rumit gitu, rumit, banyak banget, yang harus dipertimbangkan, selain hutan, selain areanya, ternyata, masyarakat, pemerintahan, perusahaan, biodiversitas tuh, faktor yang, ah, panjang banget gitu, harus di dalamnya, jadi aku pun masih, belajar dari situ, makanya, makin banyak pertanyaan, makin kenal orang, ngobrol sama mereka pun, banyak, makasih banyak pertanyaan yang belum, terjawab di situ, jadi makin penasaran kayak, ayolah gitu, ayo kita belajarlah, jadi, penarikannya dari, dari awalnya, iseng jalan-jalan, penasaran, terus tiba-tiba, kejeblos, kejeblos, terus menjebloskan diri, banting setir, banting, banting interest gitu, ke interest yang berbeda, ternyata, sekarang, makin suka gitu, dengan apa yang sedang dipelajari. Apa ya, kalau kuliah sih, sekarang kayak kemarin, aku juga baru misi, acara tentang climate change ya, terus kuliah, kan restorasi, dan konservasi itu juga berkaitan, sama climate change, kan crisis gitu ya, kayak kuliah sekarang banyak, awarenessnya makin naik gitu, tentang climate change, kemudian kondisi lingkungan, khususnya di Indonesia, atau, atau di dunia ini, seperti apa, edukasi juga, sorry, materi-materi juga, pengetahuan juga makin mudah diakses gitu, kuliah, dan ketertarikan orang-orang juga makin banyak, mungkin pesannya, kalau misalnya punya ketertarikan di, bidang lingkungan, baik, apapun lah itu, bisa didalami lagi, silahkan didalami lagi, isunya gitu, lakukan apa yang bisa dilakukan, kalau udah laku, nggak harus jadi ahli lingkungan, atau punya background lingkungan, tapi, kita bisa ngelakuin, sesuai bidang kita, sesuai background kita, misalnya, aku nih, bidang lingkungan, jadi, yang bisa aku lakukan adalah, dia kerja ke, isu lingkungan langsung gitu, atau kerja di, kerja di, tempat yang berkaitan sama isu lingkungan, tapi kalau misalnya ada nih, misalnya, backgroundnya adalah desain grafis, dia tentunya pasti bisa melakukan hal lain, misalnya, bikin, apa namanya, post-post educational, di atus media, atau membuat, sesuatu, kayak apa, yang bisa raising awareness juga, jadi, nggak perlu, apa ya, dengan background kita, yang beda-beda, background kita yang masing-masing, kita bisa, makan sesuatu untuk lingkungan, jadi, kita nggak perlu jadi orang lain, kita nggak perlu harus, mengharapkan, seandainya kita jadi siapa, jadi apa, atau backgroundnya apa, untuk bisa kontribusi, buat lingkungan, selamat menikmati,